Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi kembali di perkuliahan eksplorasi geofisika kali ini kita sudah masuk ke minggu ke-11 tapi kita masih membahas tentang salah satu metode elektromagnetik lainnya yang kali ini adalah metode ground penetrating radar atau GPR nah kebetulan lab kita kemarin baru kedatangan 3 alat ya 3 alat geofisika yaitu alat grafimeter kemudian ada resistivity meter multi channel dan yang terakhir adalah GPR harapannya dengan memahami lebih detail terkait tentang pemanfaatan metode georadar ini atau GPR alat tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik oleh kalian oke jadi yang pertama adalah apa sih GPR jadi GPR adalah salah satu metode geofisika yang mempelajari kondisi bawah permukaan berdasarkan sifat elektromagnetiknya dengan menggunakan gelombang radio yang mempunyai rentang frekuensi antara 1 sampai 1000 MHz dan dapat mendeteksi parameter permittivitas listrik atau epsilon konduktivitas atau sigma dan permeabilitas magnetik atau mu nah keunggulannya apa? keunggulan yang dimiliki oleh metode ini antara lain kealkuratan dalam mendeteksi struktur bawah permukaan seperti rekahan pada bangunan atau fondasi penentuan bidang perlapisan batuan lapuk dan kompak muka air tanah yang dangkal atau bahkan dapat memperlihatkan benda-benda kecil pada kedalaman dangkal seperti kabel, pipa, dan buah atau kev selain itu metode ini dapat juga menunjukkan lokasi air tanah anomali mineral biji, tambang, atau batu bara hingga fosil-fosil perbakalan nah jadi salah satu aplikasinya yang pernah diterapkan itu ada di sekitar daerah di Jawa Tengah namanya daerah Seragen itu salah satu proyeknya pernah diminta untuk identifikasi candi yang diperkirakan terkubur di pemukiman masyarakat karena kan selama ini kalau penemuan candi itu kan didasari dari biasanya ada penggalian kemudian misalnya masyarakat punya sawah gitu kan kemudian mau melebarkan sawahnya kemudian digali kok tiba-tiba keras gitu kan nah dengan identifikasi tanpa merusak ini sebenarnya jadi jauh lebih baik ya karena tanpa harus menggali kita bisa mengidentifikasi kondisi bawah permukaan contoh lainnya adalah waktu itu juga pernah ada proyek terkait pencarian ruang bawah permukaan atau ruang bawah tanah yang ada di gedung BI di Jakarta nah jadi BI sebenarnya lagi mengidentifikasi kira-kira apa ruang-ruang di bawah permukaan berangkas-berangkas ataupun banker ya banker-banker bawah permukaan yang mungkin dulu ada di jaman Belanda yang belum teridentifikasi nah dengan memanfaatkan metode GPR kita bisa tahu yang mana yang memang zonasi tanah padat yang mana yang diperkirakan adalah zona void yang dugaannya zona void itu adalah banker ada lagi kalau yang di sekitar Samarinda itu ada di landasan pacu dari bandara baru Samarinda yaitu APT Pranoto nah waktu itu kan sempat tuh tidak ada penerbangan ya hampir tiga bulan karena daerah landasannya itu kolaps karena memang dugaannya itu ternyata ada bekas batu bara di sekitaran bandara APT Pranoto yang akhirnya diambil tapi diambil kemudian ditutup kembalinya pakai tanah lempung ya otomatis gak bisa dong sebagai syarat untuk menjadi runway dari pesawat nah akhirnya dengan menggunakan metode GPR kita bisa mengidentifikasi yang mana saja sih tanda-tanda yang memang perlu diganti penyusun dari komposisi materialnya terkait sebagai syarat untuk menjadi sebuah runway di sebuah bandara jadi metode GPR ini banyak dimanfaatkan baik di sumber daya alam eksplorasi sumber daya alam kemudian bagaimana untuk konstruksi infrastruktur dan juga untuk arkeologi sebenarnya ya jadi kita akan coba bahas satu persatu GPR atau georadar atau georadar pengertiannya adalah tadi ya salah satu metode geofisika kemudian gelombang elektromagnetik ini sifat elektromagnetiknya suatu material bergantung pada komposisi dan kandungan air di dalamnya dimana keduanya merupakan pengaruh utama pada perambatan kecepatan gelombang radar dan atenuasi gelombang elektromagnetik dalam material nah persamaannya adalah ini ya jadi C sama dengan C dibagi akar epsilon R mu R per 2 dikali dengan 1 tambah P kuadrat ditambah P konsep dasarnya sebenarnya simpel jadi GPR ini menggunakan prinsip gelombang elektromagnetik hamburan untuk menemukan benda di bawah permukaan yaitu dengan persamaan Maxwell dimana persamaan Maxwell sekarang kayaknya udah kita bahas ya baik itu di VLF ataupun di metode MT maupun metode CSIMT jadi kita ulang sedikit saja jadi metode GPR didasarkan pada prinsip persamaan Maxwell yang merupakan perumusan matematis untuk hukum-hukum alam yang mendasari semua fenomena elektromagnetik persamaan Maxwell untuk media isotropik heterogen dirumuskan sebagai berikut del cross E atau median listrik sama dengan minus dou B dibagi dengan dou T kemudian del cross H ini sama dengan J ditambah dengan dou D per dou T kemudian ada juga persamaan yang ketiga yaitu del dot D sama dengan Q dan yang terakhir adalah del dot B sama dengan 0 dimana E itu adalah tadi ya medan listrik satuannya adalah volt per meter kemudian H itu adalah kuad medan magnet itu adalah satuannya ampere per meter kemudian untuk B yang kita sebut sebagai induksi magnet yaitu satuannya weber per meter kuadrat atau volt second per meter kuadrat kemudian ada D yaitu perpindahan listrik satuannya adalah ampere second per meter kuadrat sedangkan J adalah rapat arus satuannya adalah ampere per meter kuadrat dan Q yang terakhir adalah rapat muatan yaitu ampere second per meter kuadrat dimana J adalah sigma dikali dengan medan listrik kemudian D itu sama dengan epsilon dikali medan listrik atau epsilon R dikali epsilon 0 dikali E sedangkan B adalah mu dikali H atau mu R kali mu 0 kali H sedangkan tadi sigma adalah konduktivitas satuannya adalah Siemens per meter epsilon yaitu permittivitas medium satuannya adalah parat per meter atau bisa juga epsilon ini adalah epsilon R per epsilon 0 sedangkan epsilon R adalah permittivitas relatif medium sedangkan epsilon 0 adalah permittivitas dalam ruang vakum atau besarnya adalah 8,85 kali 10 pangkat min 12 farat per meter sedangkan mu adalah permeabilitas magnet medium satuannya adalah Henry per meter dimana mu ini adalah mu R kali mu 0 mu R adalah permeabilitas magnet relatif medium sedangkan mu 0 adalah permeabilitas magnet dalam ruang vakum yang besarnya adalah 4 kali 10 pangkat min 7 Henry per meter nah ini untuk metode GPR ya bagaimana kita ini nya ada transmitter antena kemudian ada receiver antena kemudian pulsa atau gelombang ditransmisikan atau darik ditransmisikan ke dalam bawah permukaan kemudian terpantulkan kembali yang akan ditangkap oleh antena penangkap atau receiver antena nah ini adalah koefisien refleksi ya atau R dimana V1 min V2 dibagi V1 tambah V2 atau akar epsilon 1 dikurang epsilon 2 kali 2 dibagi akar epsilon 1 dikurang epsilon 2 ini maksudnya bukan V2 ya tapi V dikali 2 jadi suatu gelombang akan mengalami efek snellius dari efek snellius itu dapat dicari suatu koefisien refleksinya koefisien refleksi R didefinisikan sebagai perbandingan energi yang dipantulkan dan energi yang datang persamaan untuk persamaan untuk koefisien refleksi adalah sebagai berikut nah prinsip kerja GPR jadi prinsip kerja alat GPR yaitu dengan mentransmisikan gelombang radar atau radio detection and ranging ke dalam medium target dan selanjutnya gelombang tersebut dipantulkan kembali ke permukaan dan diterima oleh alat penerima radar atau receiver dan dari hasil refleksi itulah bermanggai macam objek dapat terdeteksi dan terekam dalam radar gram kemudian keberhasilan metode GPR bergantung pada variasi bawah permukaan yang dapat menyebabkan gelombang radar tertransmisikan dan terefleksikan refleksi yang ditimbulkan oleh radiasi gelombang elektromagnetik timbul akibat adanya perbedaan antara konstantadi elektrik relatif antara lapisan yang berbatasan perbandingan energi yang direfleksikan disebut sebagai koefisien refleksi di dalam metode GPR juga ada yang namanya atenuasi gelombang yaitu penyebab dasar terjadinya atenuasi merupakan fungsi kompleks dari sifat dielektrik dan sifat listrik medium yang dilewati oleh sinyal radar faktor atenuasi tergantung pada konduktivitas permittivitas dan permeabilitas magnetik medium dimana sinyal tersebut menjalar serta frekuensi sinyal itu sendiri koefisien atenuasi ditentukan dengan persamaan berikut A sama dengan W per C akar E1 kali M1 per 2 dikalikan akar 1 ditambah S per EW kuadrat min 1 kemudian dari atenuasi gelombang kita akan dapatkan yang namanya skin depth yaitu kedalaman dimana sinyal telah berkurang menjadi seperenya kedalaman penetrasi dibatasi oleh konduktivitas tanah yang rendah atau resistivitas yang tinggi untuk material geologi berada pada range 1 sampai 30 sehingga range jarak cepat terambat gelombang menjadi besar yaitu sekitar 0,03 sampai 0,175 meter per nanosecond skin depth dapat ditentukan dengan persamaan berikut jadi ya nih persamaannya D sama dengan seper A sama dengan C dibagi W kali akar M1 E1 per 2 dikali 1 ditambah S per EW kuadrat min 1 nah ini untuk permititas relatif nanti bisa dibaca saja beberapa nilai-nilainya nah dari peralatan GPR sendiri setidaknya ada beberapa yang pertama ada GPR dari alatnya main unitnya kemudian perangkat komputernya kemudian control unit sama grafik recorder sama yang gak lupa adalah ada GPS sebenarnya kenapa penting GPS karena kampan GPS kita gak tahu dia perpindahannya berapa meter iya kan dia cuma diseret gitu kan didorong taunya itu berapa meter kita emang harus ngukur dulu itunya pakai meteran ya bisa aja sih cuman gak efektif gitu loh biasanya dalam alat GPR nanti akan disambungkan dengan GPS yang bagus itu GPS geodetik yang ketelitiannya itu 1 mm gitu tapi kalau mau ada juga yang memasang GPS nya disambungkan dengan odometer odometer itu apa odometer itu adalah dari putaran roda untuk kita konversi menjadi berapa meter perubahannya bisa dalam meter bisa dalam centimeter nah akuisisi datanya ya tadi ya saya bilang bisa ini tadi didorong dengan roda ke depan bisa juga kalau misalnya berat ya alatnya bisa pakai traktor tadi kan pakai TV atau misalnya gini kadang-kadang kita butuh untuk mengetahui kondisi bawah permukaan di bawah air nah gimana caranya kan gak mungkin kita seret menggunakan kapal gitu tapi alatnya di belakangnya enggak tapi biasanya kalau untuk mengetahui kondisi badan air ya di bawah badan air itu biasanya kita sewa kapal nah dari kapal itu kita pasang di alat di atasnya itu adalah si GPR nya nah nanti kapalnya bergerak GPR nya juga akan mengukur di bawah permukaan bahkan ada kayu nah kayu itu kan sebenarnya bisa tertembus dan bisa kita kita hilangkan kita anggap nanti lapisannya tinggal ditambahkan aja dengan ketebalan dari si perahu tersebut jadi kondisi di bawah badan air itu akan terekam selama pengukuran dari GPR yang kita pasang di kapal nah ini pengukurannya bisa aja kan pengukurannya di burun itu juga bisa aja yang penting dia bisa ter apa ter transport gitu loh terseret atau terdorong dengan baik jadi terdapat tiga model untuk memperoleh data penyelidikan GPR yakni tadi ya profiling reflection antara antena monostatic maupun bistatic cara ini dilakukan dengan membawa antena bergerak secara simultan di atas permukaan tanah dimana nantinya hasil tampilan pada radargram akan merupakan kumpulan dari tiap-tiap pengamatan bisa juga menggunakan wide angle reflection reflection and refraction atau WRRR nah ini tadi ya salah satu contohnya ini WARR yaitu wire sounding ini dilakukan dengan meletakkan sumber pemancar atau transmitter pada suatu posisi yang tetap sedangkan receiver-nya berpindah-pindah sepanjang lintasan penyelidikan jadi transmitter-nya tetap yang bergerak receiver-nya kalau yang tadi kan dia bergerak bersamaan jadi antenanya dibawa kemudian hasilnya nanti akan menjadi sebuah simultan atau kumpulan nah kalau ini cukup receiver-nya aja yang dibawa-bawa nah ada juga yang modelnya transiluminasi atau disebut juga sebagai radar tomografi dimana cara ini dilakukan dengan menempatkan transmitter dan receiver pada posisi yang berlawanan sebagai contoh jika transmitter diletakkan pada lubang bor maka receiver-nya diletakkan pada lubang bor yang lain jadi bukan di posisi yang sama jadi di area yang punya jarak tertentu nah bagaimana pengolahan dan interpretasi data GPR ya pertama pengolahan data GPR pada banyak kasus survei GPR dengan processing yang sangat minim mungkin saja dapat dipakai hasilnya dalam kasus ini penyesuaian yang perlu untuk dibuat adalah konversi data ke suatu penggunaan format digital melalui penyesuaian penggunaan data dan menentukan kedalaman setiap reflektor di bawah permukaan nah untuk interpretasi data GPR-nya pekerjaan akhir dalam penyelidikan geofisika adalah menerjemahkan data-data sinyal yang telah diperoleh dari akusisi untuk kemudian diplot ke dalam suatu bentuk konfigurasi agar dapat dibaca dan diambil kesimpulan pekerjaan ini adalah interpretasi nah jadi apa saja sih yang harus dilakukan untuk memproses data survei GPR yang pertama tadi konversi data ke penggunaan format digital pada kebanyakan unit GPR data secara otomatis direkam dalam format digital atau dalam unit GPR yang diperoleh dimasukkan ke dalam komputer dan diproses dengan perangkat tunak kemudian yang berikutnya adalah menghilangkan atau meminimalisasi gelombang udara dari data direct dan gelombang jadi kan ada beberapa noise apalagi di daerah permukaan biasanya banyak sekali grounding dan lain sebagainya yang itu yang akan diminimalisasi biasanya sering ada amplitude refleksi yang besar pada batas antara permukaan udara dan tanah seketika dibawah antena GPR untuk menghilangkan noise yang tidak diinginkan ini data trace time domain dikonversi dalam bentuk domain frekuensi dengan menggunakan transformasi FUYE nah kemudian frekuensi yang diinginkan disaring dan trace dikonversi kembali menjadi domain time dengan menggunakan inversi transformasi FUYE kemudian yang berikutnya adalah analisis velocity karena kan tadi kita menggunakan two-wide time artinya kita harus bisa mengidentifikasi kecepatan dari gelombang tersebut atau gelombang radar yang kita punya jadi velocity analysis melibatkan penentuan kecepatan gelombang pada material bawah permukaan kemudian mengubah travel time ke kedalaman atau kalau di seismic itu biasanya kita menggunakan yang namanya check shot ya merubah dari domain time menjadi domain kedalaman dengan pengujian konstanta dielektrik relatif lalu kedalaman tiap refleksi di bawah permukaan yang berikutnya adalah migrasi dimana migrasi adalah suatu prosedur untuk mengubah permukaan yang telah terekam dalam data GPR ke data dengan lokasi heterogenitas di bawah permukaan pada posisi yang benar nah ini untuk visualisasi nah penggambarannya seperti ini jadi data ini ada beberapa peak trough ya artinya ya sebenarnya mirip-mirip dengan data seismic tapi bedanya kalau seismic itu menggunakan gelombang apa gelombang mekanik sedangkan kalau gelombang GPR dia menggunakan gelombang EM elektromagnetik nah ini adalah yang A-scan ini B-scan ini yang C-scan untuk trace 2D ini 2D 3 rangkaian trace GPR yang ini adalah 1D-nya ini 1D-nya ini yang tadi ya 2D dalam 3 rangkaian trace GPR yang ini adalah 3D rangkaian trace 2D-nya nah yang berikutnya adalah ini interpretasi data GPR yang pertama adalah interpretasi grafik kecepatan gelombang dapat diketahui dengan berasumsi pada suatu konstantan dielektrik relatif yang mendekati atau sesuai dengan nilai material yang diselediki dengan cara demikian 2-wide time travel atau TWT dapat diterjemahkan menjadi kedalaman dan jika ditambahkan dengan identifikasian sinyal pantulan dari target atau refleksi maka peta TWT dapat dihasilkan guna menunjukkan kedalaman ketebalan perlapisan dan lain-lain dari sini dapat diketahui nilai sebenarnya dari kecepatan gelombang yang berikutnya adalah analisis kuantitatif dimana dengan menggunakan beberapa analisis kedalaman interpretasi sinyal juga kedalaman target atau reflektor dapat dideterminasi tergantung kepada cukup tidaknya nilai yang diketahui dari analisis kecepatan juga variasi konstantan dielektrik relatif material yang dilewati juga kepada analisis amplitudo dengan koefisien dan koefisien refleksi nah ada juga yang kita sebut sebagai kegagalan interpretasi dua hal yang paling sering ditemui dan dianggap sebagai kelemahan dalam interpretasi radar adalah tidak mampu mengidentifikasikan permukaan tanah dan misi identifikasi serata hitam putih pada radar gang hal ini dapat disebabkan oleh perlakuan yang dialami oleh sinyal selama menempuh perjalanan melalui medium jadi ya kalau seandainya memang banyak banyak noise atau banyak obstacle yang ada di daerah pengukuran itu memang harus sebaiknya perlu dihindari kemudian yang gak kalah penting adalah tadi pengukuran dari GPR yaitu kalau kita bukan yang ini ya yang pengukuran terus-menerus artinya pengukuran yang step by step itu harus perlahan jangan cepat banget jangan terlalu lambat kalau terlalu lambat gak selesai-selesai kalau terlalu cepat ya tadi nanti datanya akan banyak yang ngeblur yang tidak bisa kita olah sama sekali nah jadi untuk kemanfaatannya tadi ya pencarian gelombang bahwa permukaan dangkal kemudian penentuan kondisi geohidrologi kemudian pelacakan sidus purbakala atau arkeologi kemudian penentuan kedalaman fondasi gedung dan gak kalah penting gini kadang-kadang kan misalnya kita membangun flyover gitu kan atau mungkin membangun gedung kadang-kadang kita gak tahu tuh yang sudah selesai dicor gitu kan selesai sudah dibangun kan apalagi kalau kalian melihat pembangunan tol zaman sekarang kan udah bukan lagi cornya di tempat kadang-kadang cornya di tempat lain baru di koneksikan dengan menggunakan baut bautnya tapi bukan baut kecil baut yang besar yang memang spesial buat infrastruktur gitu tapi kan kita gak tahu tuh pas proses pengecoran atau mungkin kena hujan mungkin di tengah-tengah dari betonnya itu terdapat ini apa terdapat lubang atau terdapat ruang hampa atau void yang tidak kelihatan kasat mata nah dengan alat GPR sebenarnya bisa teridentifikasikan yang mana yang void yang mana yang enggak nah itu nah kelebihannya tadi ya operasionalnya lebih murah ya karena cuma menggunakan alat GPR aja tinggal kita sesuaikan antenanya berapa untuk target yang kita targetkan misalnya mau dangkal gitu kan 10 meter berarti targetkan berarti frekuensinya harus yang besar tapi kalau mau target yang dalam berarti kita cari yang frekuensinya rendah gitu kemudian perbandingan apa source to noise-nya tinggi disini SN-nya itu tinggi jadi relatif oke lah untuk datanya kemudian pengoperasinya cukup mudah ya tadi ya tinggal didorong atau ditarik dan merupakan metode non-destructive coba bayangkan kalau seandainya tadi ya tadi beton gitu kan beton tiba-tiba harus dihancurkan dulu biar tahu tuh yang mana ada lubang dan ada nggak ada lubangnya nah kan berarti kerja dua kali udah ngerusak taunya nggak ada lubang nah kalau pakai metode GPR kan jadi tahu tuh oh di daerah ini nih yang harus dicor ulang gitu kan betonnya tinggal di bagian itu aja yang harus dirusak untuk dibeton ulang nah tapi punya kekurangan nah sedalam-dalamnya nah GPR paling dalam nggak nyampe 100 meter 100 meter pun hasilnya udah nggak bagus biasanya mentok-mentok 80 meter tapi 80 meter juga nggak detail gitu kita nggak akan bisa dapatkan lapisan per lapisan atau mungkin yang apa kondisi void yang kecil itu nggak kelihatan kalau memang targetnya mau pakai yang frekuensi rendah gitu untuk target yang penetrasi dalam nah kemudian pengamampuan radar hanya puluhan meter tadi saya bilang maksimal 100 meter bahkan 100 meter pun sudah blur biasanya nggak terlalu jelas apa yang ditampilkan oleh alat oke demikian sebagai penutup untuk perkuliahan di minggu 11 ini ada tugas 2 dan tugas ini hanya ada di video pembelajaran tidak ada di dalam bentuk pdf ataupun dalam bentuk lain jadi silahkan dicatat buatlah resume terkait pemampatan metode VLF atau GPR untuk eksplorasi SDA di Indonesia atau pembangunan infrastruktur di Indonesia atau identifikasi potensi anomali bawah permukaan di Indonesia jadi pilih salah satu aja jadi boleh VLF atau boleh GPR untuk eksplorasi SDA atau pembangunan infrastruktur atau identifikasi potensi anomali bawah permukaan tadi misalnya mau menggali candi gitu kan candi yang tadi diseragen gitu kan cari aja ada beberapa paper mungkin ada yang membahas tentang itu atau mungkin mengidentifikasi salah satunya adalah candi muratakus yang ada di perbatasan Jambi dengan Sumatera Selatan itu juga sama itu ada saya gak tau apakah jurnalnya ada atau enggak itu bisa diangkat disitu atau tadi bagaimana pengidentifikasian banker di BI nah itu cari aja jurnalnya tapi khusus di Indonesia ya jangan yang di luar karena kita ingin tau seberapa jauh pemampatan JPR atau VLF di Indonesia seperti biasa tadi ya kelompoknya itu maksimal 4 mahasiswa tidak diperkenalkan menggunakan jurnal yang sama pada setiap kelompok yang ada jadi kalau jurnal A sudah dipakai kelompok 1 maka jurnal yang kelompok yang lain tidak boleh menggunakan jurnal A tugas dikumpulkan selambat-lambatnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 pukul 7.30 dan ini adalah aturannya demikian kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar nanti akan saya jawab sesuai dengan urutan pertanyaan yang masuk ke dalam kolom komentar sekian Bila Itofi Kualhidayah Walom Fiklimitorik Assalamualaikum Wr. Wb selamat pagi sampai ketemu di pertemuan selanjutnya terima kasih